Oke pak sejarah riwayat Abah hidup di sini Itu ya yang Abah tahu Awalnya Abah kan lembara kemari bahasa kata orang Jawa makanya bu buka alas babat alas Nah terus pertama Abah kemari tuh tahun 84 naik 85 dan nah tahun 2007 ada saudara Abah yang di Jogja menyelusur kemari Katanya di sini ada tanah leluhur yang dicari tanah ciri segitilu Cek Sunda Nah Abah nyari ke ujung pembong udah 15 hari nggak ketemu Abah bawa kemari nyampe di sini nangis dan siang malem itu Abah takut ketempuhan ceritanya dibawalah kemari nah saudara Abah yang di Jogja itu nangis lebih parah di sini inilah tempat yang mamah cari Raden ini sehingga hanya tempat leluhur kalian yuk bangun bareng-bareng cuman amanat waktu itu kapan-kapan saudara kamu nyampe dari jauh dari dekat rangkul karena itu masih saudara sebangsa dan setanah air dan seagama nah walaupun beda bangsa beda agama awit saudara dan seperti itu yang Abah tahu berarti Abah datang ke sini itu dari tahun 84 naik 85 84 mau ke 85 ya Nah Pak dulu nih lokasinya di sini itu seperti apa ya Pak ya ketemunya pas apa namanya segitiga emasnya Pak nah itu Abah nggak tahu dan yang jelas waktu Abah Abah ngembara kemari buka-buka di sini ini hutan 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 bahasanya nyari makom juga Abah nggak nemu enggak nemu Iya karena nggak ada ciri penuh sama hutan belantara seperti ini nih Oh ya setelah Abah ngagali kenapa tuh ada rangka orang Den wah tuh yang Abah temui nah seperti itu deh riwayat-riwayatnya seperti Iya waktu Abah ngegali bikin empang nemu rangka orang masih utuh kalau umpamanya kelihatan seperti ini mah karena dapatnya di lumpur Abah ambilin sedikit-sedikit nih tulang-tulang ini semua Abah taekin gitu ya Pak ceritanya Pak eh Abah mistik tok nih kadang-kadang Pak lidahnya suka meleset nih Abah kalau nanti orang yang pada mujiara atau berkunjung itu diperbatasin hari atau khusus hari apa gitu Wah bebas ya bahwa ada hari apa-hari apanya mangga tehting sekresana anu jarah jarah ya Abang enggak enggak memihak Sonos ini karena bahasanya segitiga nih dan artian Abah menurut artian Abah dari Buddha Hindu sampai Islam ya yang lain Abang enggak kenal tuh agama apa-apa gitu dan dan hampura nih ya Oh kata Iya setahu Abah itu gitu yang arti segitiga Oh betul tuh kayak menurut Abah tapi yang enggak tahu menurut Raden Raden ini mah Abah masih tahu sih kan gitu ya tuh guys disini kita mau jiara atau ke musholah disitu ada musholanya ya Pak ya nanti nanti kita akan liput musholanya di Abah tidak menentukan hari atau hari apa-hari apa tiap hari datang boleh dan kapan waktu disini ini berkunjung Insya Allah selalu terbuka ya Pak ya ya Pak ya Allah Abah selalu terbuka pintu lebar lebar terbuka hari apapun Monggo silahkan Oke Abah terima kasih sudah mampir ke channel Delon Adena Putra semoga Abah panjang umur di sehatan selalu semakin sukses ya Baya amin dan amin Oke terima kasih ya sama-sama buat temen-temen Delon Adena Putra penggemar mistik Tok dimanapun berada di Taiwan atau di seluruh mancanegara khususnya buat orang Bekasi yang belum tahu segitiga emas nah ini dengan Abah siapa Abah Abah Odin nah silakan berkunjung ke Abah Odin tempatnya di Pantai Harapan Jaya eh kita berada di benar-benar di hutan ya tengah-tengah hutan di daerah pertambakan tapi Insya Allah jalan guys jalan tuh masih bagus walaupun setapak ya Baya ini guys kita mau menuju ke daerah ke apa namanya segitiga emas guys nah disini juga ada musolah ya musolahnya itu benar-benar seperti segitiga guys nah kita memasuki kalau mau jalan ke daerah sini kita menuju ke Kelurahan Pantai Harapan Jaya dulu nah nanti disana ada arahan guys kalau mau ke sini guys nah kita menuju ke sini ini guys jalannya udah bisa dilalui motor ya guys ya motor kita udah bisa dilaluin kita benar-benar dia ini jembatannya guys jembatannya guys nah dari sana juga di pojok sana guys kesana nah benar-benar segitiga guys nah segitiga nah disini kita udah ada musolahnya guys wow disini juga kreatif guys disini tenaga surya guys wow disini ada tenaga surya guys jadi nggak usah bingung-bingung nah disini tempatnya benar-benar segitiga guys ternyata ini ini padepokannya nih guys padepokan abah ini namanya padepokan segitiga ini guys ini jadinya juga apa musolah ya musolahnya benar-benar segitiga guys nah segitiga guys segitiga nah ini di sekitar sini sekitar sini benar-benar segitiga guys nah disini tempat ini daerah yang dikeramatkan guys buat orang pantai harapan jaya kecamatan muara gengong ini kita berada di di tengah-tengah hutan atau pertambakan guys nah ini padepokan ya kita mau tanya-tanya dulu sama si halo assalamualaikum bang wah ini lagi pada istirahat ya bang ya bang ini kalau mau boleh tahu ya ini tempat tempat apa ya bang ya peristirahatan ya atau kedepokan ya wah kita halo Pak dengan Bapak siapa nih Pak Nuriaman ini tempatnya unik banget Pak disebutnya segitiga emas ya ini benar-benar di apa namanya di tengah-tengah hutan atau di pertambakan ya Pak Nuriaman disini udah diketemukan ini udah lama ya disini sering banyak pengunjungnya datang setiap malam atau apa atau hari apa nih Pak di malam Jumatnya nah Pak buat temen-temen kita nih atau penggemar-gemar saya delon adena putra atau mistik tok karena saya channelnya suka berubah wujud nah disini kalau pengen kunjungin disini gimana nih caranya nih Pak jalannya gitu lah biar tahu gitu kemana dulu kemana dulu gitu ke area segitiga emas betul dari Desa Pantai Harapan Jaya dari Desa Pantai Harapan Jaya masuknya ke padat karya ke padat karya masuk ke arah belacang masuk terus di lok dalam arah ke segitiga emas Oh kalau nggak salah ini deket-deket Masjid Alam juga ya Pak ya cuma kalau Masjid Alam ke kiri kalau ini ke kanan ke kanan tuh guys yang tahu Masjid Alam yang kita ada di daerah belacang nah disitu dia bersebelahan ya guys ternyata disini juga ada yang dikeramatkan namanya segitiga emas guys nah siapa kalau mau jiarah disini Pak ya itu lewatnya itu bisa ke Pantai Harapan Jaya dulu nah disitu lurus nanti tanya aja pasti orang banyak yang tahu ya Pak ya Nah bilang aja segitiga emas ya Pak ya Oke Bapak-bapak abang-abang terima kasih banget udah mampir ke channel saya sudah kasih informasi semoga warga sini semakin sukses terus tambak-tambakannya semakin maju lagi Oke Pak terima kasih saya lanjut lagi nge-flop ya Pak ya Nah disini guys nah ini bener-bener segitiga guys semakin saya tidak bisa menampakkan diri soalnya saya tidak punya kameramen dan lagi tidak membawa kameramen nah ini banyak pengunjung juga nah Pak ini yang besar ini pohon apa ya Pak pohon api-api ya nih guys pohon api-api besar banget seperti pohon beringin sumurnya kok ini segitiga Wow ternyata sumur guys ini guys bener-bener segitiga serba segitiga guys musyola segitiga sumurnya segitiga lokasinya pun segitiga guys Wow saya orang sini aja belum tahu nih guys baru kali ini disini lah tempat penggima pengibaran sangsaka merah putih sepanjang 1200 meter guys ide kreatif Bapak apa tadi Pak Pak Erwin Mauludin Mauludin itu yang biaya 100 juta guys lagi pandemi ini ternyata dia ide kreatif kenapa sangsaka merah putih dikibarkan di tengah-tengah tampak atau tengah hutan karena tidak mengundang berkerumunan karena kita lagi ada musibah negara kita ada virus Corona ya guys semoga cepat berlalu guys dari muka bumi ini semoga aktivitas kita biar lancar lagi guys seperti semula di sedia kala guys oke buat teman-teman semua yang mau berkunjung ke masjid atau masjid ini apa ya musyola segitiga mas silahkan aja berkunjung yang disini penasaran lihatnya gimana disini serbat segitiga mas disini juga jangan khawatir karena sini ada pada epokan ya guys nah apa kalau ada tempat-tempat nih peristirahatan juga ya oh yang pada nginep di tempat tinggal di situ ya oke buat teman-teman saya dimanapun anda berada silahkan berkunjung ke daerah pantai harapan jaya tempatnya di segitiga mas saya ucapin banyak terima kasih jangan lupa di like di share di komen kalau nonton ada iklannya jangan di skip atau dilewati wah mereka semangat-mangat oke saya ucapin banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye wabarakatuh huurahu 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 Terima kasih telah menonton!